hai oke teman selamat datang di channel asfch nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya sebuah tutorial cara menggunakan jl2 tanpa root dan TWRP ke langsung saja ke tutorialnya oke teman ini dia caranya nah disini saya sudah menyediakan bahannya ya teman-teman nah silahkan buat kalian yang mau download aplikasinya download saja di link deskripsi nah setelah kalian download dan install aplikasinya saatnya kalian buka ya ke aplikasi S8 sandbox dan jangan lupa kalian juga nyalakan data selulernya untuk masuk ke aplikasi S8 sandbox Oke kita di sini klik agree lalu beri izin ke S8 sandbox sedang melakukan instalasi ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini kalian matikan saja datanya ya teman-teman dan tunggu proses loadingnya sampai selesai nah ini tampilan awal ya dari aplikasi S8 sandbox kalian klik di bagian bawah setting lalu aktifkan eminable 64 bit Oke dan kita klik kembali nah maka secara otomatis ini bakalan merestart ya teman-teman aplikasi S8 sandboxnya Nah jangan lupa ya teman-teman kalau kalian setiap mau masuk ke aplikasi S8 sandbox hidupkan dulu datanya kalau sudah ada loading waktu second akan seperti ini kalian matikan saja ya teman-teman Oke di sini kalian klik icon plus add apps untuk menambahkan aplikasi Nah di sini kita cari GL tool ya teman-teman klik add dan kita cari juga game yang akan kita mainkan ya teman-teman kayak ini zombie tsunami ya teman-teman game yang akan saya gunakan di GL tool nanti Nah di bagian pojok kanan atas kalian bisa melihat ya proses penginstalan aplikasi kalau loadingnya sudah full ya teman-teman sampai bisa di open seperti ini berarti sudah ada di beranda Nah maka akan muncul ya teman-teman seperti ini seperti baru di install di handphone biasa langkah selanjutnya kalian aktifkan data ya teman-teman untuk masuk ke aplikasi GL tool Nah di bagian sini klik saja add game klik ikon plus dan disini kita pilih ya game yang akan kita setting Oke zombie tsunami klik Oke dan disini kita bebas ya teman-teman menyetting grafik sesuai keinginan kita ya teman-teman Nah misalnya saya akan contohkan ya teman-teman seperti ini nah kalau kalian sudah menyettingnya kalian klik saja kembali ya teman-teman teman-teman kita klik kembali nah ini zombie tsunami sudah diedit ya teman-teman Nah teman ini untuk GL tool yang sekarang ya teman-teman agak beda dengan GL tool yang dulu ya teman-teman Nah di bagian pojok atas kanannya teman-teman itu ada logo koinnya teman-teman Nah setiap kalian mau masuk ke dalam geng kalian membutuhkan koinnya teman-teman untuk menambahkan koinnya cukup mudah saja ya teman-teman kalian tinggal klik saja ikon koin yang ada di atas lalu kalian klik get coin maka kalian bakalan disuruh nonton iklan ya teman-teman satu kali nonton iklan itu satu koinnya teman-teman kalau kalian tidak mau ribet nonton iklan silahkan kalian bertangganan saja ya teman-teman tapi saran iklan saya ya sih ya mendingan nonton iklan saja ya teman-teman Oke setelah itu kita akan uji coba ya teman-teman di gamenya Oke teman tadi saya setting ya di GL tool untuk memburikan gamenya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman bisa kalian lihat sendiri grafik burik lumayan ya teman kalau buat game berat ya untuk diturunkan grafik biar bisa lancar tapi teman menurut saya ya teman kalau belum mempunyai akses root tidak semua game bisa diginikan ya teman-teman Nah silahkan kalian coba sendiri nah teman itu dia yang tadi untuk cara menggunakan GL tool tanpa root dan nama TWRP cukup mudah kan tinggal kalian ikuti saja nah teman mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus